Oke, kita ketemu kembali di channel ini. Kali ini saya akan meng-unboxing keyboard mouse gaming mechanical 4F FV QI609 keyboard combo cable set for PC gamer. Oke, dan ini saya dipinjamkan jadi kemungkinan saya akan meng-unboxingnya secara singkat saja, dan saya juga akan mencobanya untuk pemakaian laptop ya. Sebelum, sebentar akan saya perlihatkan juga setup di PC, di durasi terakhir-terakhir. Oke, tak usah berpanjang lebar, kita unboxing dulu. Oh ya, ini harganya 200 ribuan ya. Tepatnya, pada saat video ini dibuat, harganya 279 ribu rupiah. Belum termasuk ongkir. Dan, biasanya, 200 ribuan itu ongkirnya, ya, kalau di Pulau Jawa mungkin, misalnya di Jakarta ya, dan tokonya di Jakarta, biasanya ongkirnya itu gratis atau free ongkir. Oh ya, dan, ini katanya sudah waterproof, atau anti air, dan, oh, anti debu. Dan link pembeliannya saya simpan di deskripsi video ini, bagi Anda yang nonton video ini melalui via YouTube. Ya, soalnya, selain di YouTube, kami juga meng-share-nya ke media sosial lainnya. Wow, ini cukup berat. Ya, ini agak berat. Kita lihat bagian depannya dulu. Wow, keren, tapi, ya, harganya bisa dibilang tidak murah juga ya. Ini harganya Rp279.000 pada saat video ini dibuat. Tapi, cukup keren. Box-nya saja keren ya, menurut saya. Ini dia, katanya, FV QI609 RGB Mechanical Keyboard Pro Gaming. Ya, ini Foref. Foref, ya. Nah, kita bisa lihat dulu. Wow, keren ya. Ini dia untuk mouse-nya. Di sini dikatakan bahwa blues with lighting effect. Oke, selanjutnya di bagian sini dikatakan seperti ini. Bisa dibaca sendiri. Oke, all case no rush. Oke, keyboard-nya beratnya 795 gram dan size-nya atau ukurannya ya. Oke. bagian ini. Sip. Bagian sini. Oke. Bagian ini. Wow, keren. Mechanical keyboard. Sip. Bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya di sini ada bagian fungsi fungsi multimedianya ya. Ini dia. Bisa dibaca sendiri. Made in China ya. Oke. Mantap. Multimedia case. Metal panel. Black and silver. Black and red. Oke. Sip. Kita buka. Oke. Saya pinggirkan saya dulu. Setup mejanya. Oke. Ini ada apa nih. Kayak buku panduan ya. Berbahasa Cina. Atau mungkin buku garansi. Bagi yang tahu bahasa Cina. Silahkan dibaca. Oke. Kita lihat mouse-nya dulu. Mouse-nya di bagian sini nih. Oh. Oke. Mouse-nya memakai kabel ya. Seperti ini. Foref. Oke. Kita lihat dari atas. Ini dia. bagian bagian kirinya. Belakang. Ini bagian bawahnya. Oke. kita lihat keyboard-nya. Oke. Kita simpan dulu box-nya. Dan kita coba buka. wow. Cukup berat. Ya. Tadi beratnya berapa ya? 7,95 gram. Untuk beratnya kita lihat-lihat dulu untuk bagian depannya. ini dia. Ini dia. Wow. Cukup. Gimana ya? Asik. Ditekan itu bunyinya kayak kerenyes-kerenyes. Bagi para gamers pastinya akan senyum-senyum nih melihat video ini. Soalnya di samping saya ada anak saya gamers. Sudah senyum-senyum dari tadi. Ya nanti saya belikan ya. Ini punyanya orang nih. Kita unboxing. Oke. Bagian depannya seperti ini. Oke. Silahkan dilihat. Bagian bawah sampingnya ya. Bagian samping. Oke. Oke. bagian belakangnya seperti ini. Ini ya kabelnya ya standar ya. Ini bisa kita beginikan. Ya. Ada dua. Oke. Bagian belakangnya seperti ini. Dan kalau kita simpan dengan ininya kita beginikan. akan seperti ini. Kalau tanpa itu kita turunkan. Akan seperti ini. Rata. Datar. Oke. Kita coba naikkan. Jadi cara naikannya cukup mudah ya. ini. Oke. Oke. ada dua. Ini maksud saya ada keyboardnya dan ada mouse-nya. Mouse-nya tombolnya ada berapa ya? Ini. 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 bagian sini nggak ada. Ya. Jadi cuman yang bagian atas. Ya. Oke. Sip. Nah selanjutnya kita akan coba di laptop sebelum kita coba pasang di PC. Ya. Oke. Oke. Ini saya sudah ada di depan laptop. Kita akan coba pasang mouse-nya dulu ya. Atau sekalian dua-duanya. Untuk melihat RGB-nya. Oke. Dan mouse-nya kita coba colokkan. Sip. Oke. Selanjutnya kita akan lihat. Kita matikan lampu dulu. Untuk melihat RGB-nya. Nah seperti ini. Kita coba geser dulu ya. Supaya bisa kelihatan semuanya. Oke. Ini mouse-nya. Mouse-nya seperti ini nih. Ini tiap berapa detik dia kayak berubah ya. secara fat. Keren ya. Oke. 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 dan ininya kita coba tekan-tekan. Kira-kira akan seperti apa. Oke. Saya coba buka world dulu. Oke. Saya coba ngetik semberangan. Oke. cukup cukup nyaman. Subscribe channel ini. Oke. Mantap. Jadi ini langsung nyala ya. Biasanya ada pemberitahuan untuk setelanya. Itu biasanya bagian sini ya. Untuk matinya kita coba cari cara mematikannya. Gimana tahu mungkin ini nyala terus nih. Oke. Ini saya pelajari ternyata kalau kita mencolokkan keyboardnya akan seperti ini. Nih. Keren ya. Wow. Nah. Ternyata untuk tombol-tombolnya itu kita tekan event satu akan seperti ini. Dua seperti ini. Event tiga seperti ini. Event empat seperti ini. Event lima enam ya. Tujuh delapan oke. Sembilan seperti ini ya. Oke. Jadi sembilan itu mati ya. Jadi sampai sembilan dan kalau kita ingin semuanya nyala kembali kita tekan FN lalu ESC. Seperti itu. Oke. Nah untuk kemasnya seperti ini. Warnanya di bagian ini dan bagian ininya agak beda ya. Nih. Kita dekatkan nih. Antara ini dan ini agak beda. Tapi ini sama ini sama ya. Tapi di bagian belakangnya beda lagi nih. Ini warna hijau. Oke. nih ya. Bagian ininya beda. Kita coba shoot. Nih. Jadi ada beberapa warna ya. Disini tadi warna biru, disini hijau, disini tadi pink ya. atau biru. Nih. Oke. Sip. Kita akan coba coba mainkan. Ini anak saya akan memainkan game Minecraft menggunakan menggunakan Dan saya akan tanya gimana rasanya memakai ini. Oke. Sebelum kita set up PC ya. Itu di durasi terakhir dari video ini. Oke. Ini enak dipakai untuk main rasanya kayak enak gitu mencetnya. Seru di pencet di pencet kaya satis satisfying Minecraft kita lagi main Minecraft di pencet ini enak enak sekali dipakai. Mau? Mau. . paying . . . Oke sekian dulu untuk video kali ini Sekali lagi untuk link pembeliannya Ada di deskripsi video ini Bagi Anda yang nonton video ini Melalui via youtube Oke Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Kita ketemu di video yang lainnya